Peristiwa penembakan dilaporkan terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada selasa malam 20 Agustus 2024, sekitar pukul 21 WIB. Menurut informasi, penembakan terjadi di kawasan Pasar Lama, tepatnya depan Makopol Res Yahukimo, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Dekai. Dalam peristiwa itu, terdengar letusan senjata api sebanyak satu kali yang direspons oleh aparat kepolisian dengan mengejar pelaku. Dari pengejaran itu, satu orang meninggal akibat ditembak aparat. Satu orang lain mengalami luka tembak dalam keadaan sadar. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa itu. Ia benar. Anggota masih di lapangan, Ujar Bayu, Rabu, 21 Agustus 2024. Sementara itu, di beberapa undahan Facebook, terlihat sejumlah video yang menunjukkan masyarakat mendatangi Polres Yahukimo. Mereka meminta penjelasan dan pertanggung jawaban atas peristiwa penembakan terhadap keluarganya atas nama Tonia Silak. Sampai saat-saat ini, belum ada penjelasan resmi kepolisian terkait peristiwa itu, termasuk kronologi kejadian. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!